Intro Perusahaan Pakol Lahan Gas Air Products & Chemical resmi mengundurkan diri dari proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether atau DMA Air Products & Chemical membentuk konsorsium bersama dengan PT Bukit Asam atau PT BA dan juga PT Pertamina Perusahaan asal Amerika Serikat itu berencana melakukan investasi sebesar 2,1 miliar USD atau setara dengan 30 triliun rupiah Sayangnya Air Products & Chemical mundur dan tidak jadi berinvestasi Walau investor utamanya mengundurkan diri, PT Bukit Asam menyatakan tetap melanjutkan komitmennya Jadi mengenai proyek Call to DMA ini memang ada surat dari Air Products untuk mundur Sejauh ini kami belum klarifikasi tetapi kami sudah diskusikan dengan kementerian terkait dan ini masih berproses bahwa kami tetap melanjutkan Ujar Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha PT BA Proyek ambisius hilirisasi batubara ini awalnya mempunyai target commercial operation date atau COD pada 2024 tapi molor hingga kuartal keempat 2027 Dengan diutilisasi 6 juta ton batubara per tahun proyek ini diperkirakan dapat menghasilkan 1,4 juta DMA per tahun DMA yang dihasilkan bisa untuk mengurangi biaya impor LPG 1 juta ton per tahun Nantinya, Pertamina akan menjadi distributor tunggal DMA yang diproduksi dari proyek tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!